Kalau aku telat, otomatis teman-temanku yang selanjutnya akan mundur semuanya. Dan anak aku kalau dimarin kita, aku nangis. Oh my God. Oh. Jujut pengen nangis yang pegis suara kumpul. Iya. Itu adalah rezeki yang tidak terjuda ada. Semuanya aku nggak bisa, karena ada peran bapak-bapaknya. Oh. Nggak bisa peran bapak-bapak? Nggak bisa aku. Nggak kencang suaranku. Aku belum kenal dirimu. Terima kasih. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Orangnya pada kemana ini? Masuk tanggulnya tekat duluan ya. Gimana nih? Jadi nggak sih? Tadi dikoreng jam 3. Ini udah jam 3 lebih. Orangnya nggak ada semua. Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf. Endang ayang Aduh Wiltonsi Kayak es loh Baendang Apa kabar nih Baendang? Alhamdulillah Alhamdulillah Makin awet muda ya? Mudah banget Sampai mau berdiri susah Saking muda Awalnya ya duduk cuy Oh iya Oh iya Mbak Kapan pertama kali terjun di dunia Dabing? Tolong dong ceritain Tahun berapa? Awal Mbak Endang Masih inget Bismillah Awalnya itu Tahun 1994 1995 Masih norak ya Noraknya gini Orang kan pada kepengen daping Aku gak mau Aku bilang Gak susah aku gitu Tapi biasa baca naskah Sandiwara Radio Yang hanya membaca naskah Tanpa harus memakai iPhone Oh sebelumnya drama radio Oh tau berapa di drama radio Aku tahun 1993 Boleh powernya ya Mbak Jangan tau rambut disini Mbaknya Solo Pema Alang sih Ini dia Tolong disini Oh Kesalahannya Maaf puter Mas Seri Pro Mas Seri Pro Mas Seri Pro Nah Tahun berapa Mbak di drama radio? Tahun 1993 Tahun 1993 juga? Oh di Sanggar ATV Di Thailand atau di Swadayanya? Di Thailand dulu ya Awalnya ya Apa drama radio yang pertama Mbak? Masih inget Yang pertama aku udah lupa kalima Kalau di Sanggar itu kan ada Apa ya namanya Hmm Aku apa jenisnya ya Apa? Kayak program-program gitu Ah oke Nah itu Aku judulnya gak tau Tapi ketika itu Aku dengan namaku yang Seperti ini Itu langsung terdengar di Australia Wih Wih weh wehh wehh wih anakku diawih baru au wih 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 aku kenapa masuk ke Selanggar Tengah TV itu adalah dulunya aku tuh sangat pemalu karena aku sering gak kedengeran gitu jadi aku pengen merubah pengen bisa lebih percaya diri pengen bisa lebih bisa ngomong gitu ya dulu tuh kalau aku selalu di gak berani menonton karena memang pemalu ya tapi kayak pemalu tuh yang ngambil papu oh itu pemalu itu kan pemalu juga kan malu gitu kan jadi begitu awalnya itu gitu karena pengen berani pengen berani terus percaya diri yang ada oke tapi aku ini udah ini udah oh gitu power ini enggak oh iya nah setelah itu drama radio yang paling terkenal saat itu dulu yang sebagai anak baru iya saya merasa bangga tapi juga deg-degan karena itu sempat di ajak nini-nini pelet oh nini-nini pelet sampai beberapa episode ada sempat jadi perang yang perempuan bintang kamu iya yang utama ya sebagai paru kujang waktu itu 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 radio radio sama Mbak Asriati justru diangkat dari drama radio ini di pelet mister ini di pelet Mbak Asriati ya oke nah Mbak Endang setelah di drama radio itu akhirnya Mbak Endang terjun ke dunia dubbing akhirnya pada akhirnya siapa yang mengajak aku lupa ya yang ngajak itu waktu itu siapa tapi aku dubbing pertama kali itu di Skorta 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 sama Mas Firman yang sekarang banyak di SD itu oh Mas Firman ada di sini ya hehehe itu oke dia masih yang on-on gitu deh oh ya pertama kali ingat ya karusel karusel ooo oh pantang rawat gitu lah namanya masih anak baru oke nah setelah itu setelah itu mulai agak banyak diajak di studio Bambi oh dimana tuh studio Bambi masih di sekitar itu ya Harmony ya jalan kesehatan oh dekat sini oh dekat sini itu yang mengajak aku waktu itu almarhum Bapak Akte Burhan sama Bu Eli Burhan bapaknya Mbak Novi Burhan iya oh iya iya oh iya iya oh iya iya oh iya iya film apa tuh Mbak yang banyak dulu tuh Judge Bow iya 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 cuman kan Judge Boy itu kan berapa episode gitu judulnya kan selalu Beda-Beda ya diJean jadi apa lupa juga jadi apa sozusagen PU numbers tapi ini kan putri-putri gitu ya ini berannya kayak in out gitu ya iya setelah episode beda-beda ya ganti-ganti dengan teman-teman gitu soalnya semuanya aku gak bisa soalnya ada peran bapak-bapaknya gak bisa peran bapak? gak bisa aku aku belum kenal dirimu iya ini belum lahir mungkin kan beda tau banget nah setelah di film itu mbak? setelah di film Judge Boy itu aku sempat ikut di film Abigail oh ada novel lagi RCT juga iya cuman beberapa aja waktu itu terus pindah tapi masih diperhatikan juga saat itu ya? masih tapi sudah mulai agak berkurang ya karena peralihan dari Sandiwara Radio kemudian beralih ke dubbing film dubbingan gitu yang ada gambar ada apa kan orang mungkin lebih tertarik pada film ya jadi Sandiwara Radio jadi agak ter... ditinggalkan lah gitu sama nah di tahun itu mbak Endang siapa yang sekarang masih jadi dubber? kalau dari teman-teman aku sendiri tuh gak ada bukan aku sendiri oh yang masih eksis yang masih eksis nama mbak Endang dulu bukan Endang Ayu ya? bukan siapa? nama aku Endang Sunaini Ayu nya dari mana ya mbak? Ayu itu ada ceritanya waduh boleh saya bercerita dulu ada 2 jam lho 3 jam waduh sama apa? gini ya sebelum dulu saya memasuki junior dubbing dan aktif Sandiwara Radio di Sangatura TV oke sebelumnya saya itu adalah pendengar radio pendengar radio di radio P2SC yang ada di Kemayoran P2SC oh iya iya kebetulan saya kan pendengar setia lah sering juga datang kesana ketemu fans gitu ya kemudian karena saya kebetulan orang Jawa yang duh katanya menadu iya saya menadu menadu di Malang kanan gitu loh oh 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 oke terus udah gitu kebetulan kan pemimpinnya radio P2SC itu kan kebetulan banyak orang Jawa ya dia orang Jawa dan kebetulan bikin Sandiwara Radio Jawa oke terus disitulah saya mulai pertama kali mengganti nama oh tadinya itu bukan nama komersil ya tapi bukan Endang Ayu juga oh oke sepahagi bukan Endang Ayu jadi berarah dari situ kan saya dikasih 2 peran untuk mengkamuflasikan namaku yang pertama itu adalah Endang Sunailik nama aku sendiri kemudian yang kedua itu aku pakai Endang Agustin Endang Agustin eh bukan Endang Agustin Ayu Agustin oh Ayu Agustin kenapa Agustin? karena lahir bulan Agustus apa apa aku kenal Agustin oh sama Gus Nur aku belum kenal Agustin ketika itu oh kira-kira aku gak memenang Agustin jadi Ayu Agustin ayu Agustin oke nah ketika aku sudah aku bertarik pada temanku yang eh Sandiwara Radio Jawa itu ada pendidikannya gak sih terus kata namanya Mbak Ari ini teman aku terus dia bilang ada Mbak E mau mau dong ke Sanggar Parti V yuk oh boleh deh gitu nah kebetulan pas aku datang itu itu adalah hari terakhir pendaftaran untuk telem yang telem scotting itu disitu udah aku daftar kemudian minggu depannya aku masuk dan sampai sekarang ini lah aku basah kuyup terjebur disitu kemudian aku berenang berenang-berenang kemudian sampai ketempat dubbing terus kemudian bertemu dengan Eric dengan Way dengan Agustou akhir-akhir ohalaupun Pharisee tadi enak Ayunya dimancit ayang-ayanya gimana ayang-ayang oh ah itu bukan ayu loh kenapa jadi berenang ya masih nunpah juga kenapa jadi berenang kita Jadi endang ayahnya tuh gini teman-teman, ceritanya di Sanggar Prat TV itu kan ada Sanggar Prat TV, ada yang sebelahnya, apa ya namanya tuh? Swadaya Prat TV. Kebetulan mereka kan bikin Sandiwara Radio yang komersial ya. Nah waktu itu pas aku di casting untuk Mantra Naga Bumi atau apa ya, aku lupa deh, pokoknya itu di atas itu pas ini perat gitu. Nah kebetulan di situ ada namanya Endang Jawa, dan aku Endang itu juga sama-sama dari Jawa juga. Masa Endang Jawa dua-duanya kata namanya Mas Hari Ake nih, Mas Hari. Terus dia bilang gitu, mesti diganti nih namanya salah satunya, soalnya Endangnya Jawa dua-duanya gitu. Terus aku bilang, aku pernah rekaman Sandiwara Radio di P2S, namaku Ayu Agustin gitu. Nah terus akhirnya ada yang bilang, yaudah Endang Agustin aja deh, gitu. Terus kata Mas Harifadri, mas. Jangan Endang Agustin jadi kayak cowok katanya gitu, Endang Ayu aja dari situlah ya. Oh jadi dia yang memberikan nama itu. Mas Ferry tadi. Mas Ferry. Mas Ferry, yang ada Endang Ayu itu. Oh jadi gitu silsilah. Iya. Mas Ferry, yang terlalu panjang ya. Gak apa sih Mbak. Jadi aku tahu. Ya kan. Apa film ikoni Mbak Endang Ayu yang akhirnya dikenal oleh Mas Ferry Indonesia. itu lho itu lho aku tahu aku tahu tahu aku tahu apa sih Boboho Oh iya itu adalah rezeki yang tidak terjuga dari aku ya dong ya dianggap Siva deh Siva eh pancing Halo Boboho sedang apa-apa di sini aku diundang ke sini nih sama Pak Eric sama Bu iya aku senang sekali tahu oh iya bener-bener 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 banget keren-keren jadi hanya nama Boboho itu menempel sampai sekarang hampir semua film Boboho selalu waktu itu ya saya dapat dari salah satu studio setiap minggu kalau nggak salah jadi dari delapan film yang waktu itu di daping salah satu televisi saya daping di RCTI saya ditawari film itu Terus dari delapan yang ada tuh saya ngisi tujuh tapi sebelum di sana saya daping film ini dulu di studio idola dulu oh idola dulu oh itu tadi tadi nampel terus deh nama Boboho itu iya emang masih banget sih pas suaranya keren luar biasa tapi aku nggak kayak Boboho enggak dong enggak dong ayo malem Boboho lucu ya kan enggak abut bener-bener kayak gara-gara terus film animasi pernah mbak pernah sih iya apa tuh Mbak masih di awal-awal itu eh eh itu tweety dulu oh bebek gede-gedean saranku nggak pas enggak bebeknya kecil loh mbak celek yang segini loh sebenernya itu beda tweetynya iya terus cocok-cocok loh tweety iya cocok ya cocok banget loh pas sepapalang aduh kalo tweety tuh sarannya kecil banget ya memang kecil banget dari surinya kecil loh ya kan coba mbak masih inget nggak soal F ini ya tau ya aku channel yang mana channelnya coba di belakangan ya maaf ya jangan boseng reaknya ya aduh ya kalau nggak boseng kita kita sabar kalau mbak selalu jadi enggak apa-apa tapi udah nggak sekecil dulu enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa kan saya dulu juga enggak sekecil sekarang maaf ya bukannya cengengeng esan tapi emangnya yang bikin aku ketawa terus tapi aku lagi ya tolong aku dong tolong aku kucing itu akan memakanku kucing itu akan menangkanku tolong aku udah nggak kecil udah nggak kecil luar biasa iya iya karena itu tantangan Dabr sih emang semakin menurut Mbak Husia kan kita suara juga menebal ya oh iya untuk suara-suara kecil ya maaf ya bukannya nggak bisa loh ya kan karena Husia lah biasa itu iya 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 jangan di stres sih Husia hahaha ya Mbak kita suara Mbak kita suara Mbak kita suara Mbak ada pengalamannya nggak mbak waktu jadi Dabr ee pengalaman itu ya lucu yang pernah dialami itu malah kesini kesininya ya nggak apa-apa saya pernah Dabr di salah satu studio saya kan dikenal orang yang kalau udah ketawa suka susah ngeperl ya oh iya oke udah gitu ceritanya waktu itu Dabr ada satu kalimat yang harus ada kata-kata selidiki tiba-tiba tiba-tiba saya itu ngomong yang tanpa saya tadi menyeliki di oh iya ngasih mulut oh bener ada ya ternyata itu Mbak Enang itu mau ngalamin oke terus mbak di bilang mbak itu sampai almarhum Mbak Sarman itu sampai bilang weh Mbak katanya gitu seridiki oh Mbak mau menyeliki di terus iya iya maaf Pak dia maaf aku gitu tapi terus setiap kali itu diputer mau ke arah itu yang harus aku isi itu enggak bisa tetap menyeriki dimiliki yaudah iya kita pada ngerokok dulu ya biar Mbak Enang ditangani dulu biar dipuas-puasin ketawanya dulu nggak bisa bilang iya aku janji janji nggak ketawa lagi tapi begitu jadi filmnya diputer lagi eh eh pas modi itu aku nggak bisa nahan karena aku pasti aku yakin sebuah salah oh jadi itu salah masuk jadi terdoktrin dengan diriku sendiri akhirnya terus akhirnya bisa bisa tanpa gambar tetap pakai gambar tapi aku merem oh merem gitu lucu ya iya aku jadi merem begini iya akhirnya aku menyelidiki ya iya jadi menyelidiki emang aku kan ini salah juga cuy emang cocok sih gak buka sama Seri Mulat filmnya usaha filmnya usaha filmnya usaha nah sukanya opo dukanya opo pasti ada pasti ada membanyak sih alhamdulillah banyak ya yang pastinya teman jadi semakin banyak yang dulunya cuma ibu rumah tangga biasa hanya tetangga kanan kiri saja gitu teman-teman jadi semakin banyak ya yang baik yang nggak baik gitu banyak banyak tapi mereka semua banyak membuat aku apa ya bahagia bahagia pasti warna hidup membuat pola fikir aku juga 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 sampai ada ya oh iya jangan 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 ya sudah punya itu sudah punya keluarga iya jangan aku kok belum lakulah super hebat nah itu dukanya mungkin oh enggak 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 iya betul terus dukanya 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 itu kalau misalnya datang terlambat itu suka oke woh ya alas gak enak gak enak hati gitu maksudnya kan terbiasa misalnya misalnya aku dijadwalkan jam 10 pagi misalnya kemudian aku mulut menjadi jam 10-15 misalnya oke karena kalau yang aku rasakan ketika itu kalau aku telat otomatis teman-temanku yang selanjutnya akan mundur semuanya betul dan itu aku merasa itu kayaknya jadi masalah-masalah dulu itu gitu jadi dan aku kalau dimarin gitu aku nangis oh my god padahal dari jam 10 ternyata jam 10-15 ya kayaknya jam 11 gitu ya enggak enggak pernah lama kalau itu oh ya enggak paham iya oh pantes lah enggak pernah lama sih pak enggak lama enggak ketemu ini ayo bagaimana iya ayo i itu itu kan aku jadi lu kaya enggak mau ll Oh, wakil sedih. Oke, biar tambah selalu kita ke sesi berikutnya ya. Oke. Kita ke sesi... GAMES! Apa? Jangan susah-susah. Gak susah, Mbak. Badan-badan gak susah, tenang aja. Oke, jawab cepat. Pilih jadi dubber atau iklan? Dua-duanya enak ya? Gak boleh, harus satu aja, satu aja. Karena aku mengawalnya di dubber, ya aku lebih suka jadi dubber. Oke. Mbak, kalau suruh milih, milih studio yang asik tapi PD-nya boring, atau PD asik studionya bikin boring? Ya yang enak ya PD-nya asik. Jadi walaupun misalnya studionya gak mau enakan, karena PD-nya baik, otomatis membuat suasananya menjadi baik dan nyaman. Oke. Tapi chain lock sama PD pernah, Mbak? Pernah gak? Enggak, kalau itu belum pernah. Oh, belum pernah. Coy, ajarin. Oh! Jangan-jangan-janganin sih. Oke, lanjut. Sukanya peran antagonis atau protagonis? Bukan suka ya. Ya apa? Tapi karena sering diberi peran yang selalu yang baik. Oke, sesuai lah ya. Seri peran yang baik. Terus sejak itu kebanyakan yang cengeng gitu. Oke. Kenapa gak mau coba antagonis? Karena kalau antagonis tuh ngomongnya, biasanya ya cenderung cepat. Sementara aku tuh kalau dapengnya cepat, berbet. Berbet. Oh, iya. Berbet. Jadi gak terbiasa dengan yang intonasi tinggi, emosi. Mbak Inang tuh ada yang gak emosian? Uh, kata siang. Oh, enggak. Berarti cocok dong antagonis, Mbak. Tapi gak pernah sih. Oh, gak pernah dapat. Tadi kita coba aja ya. Ya, dapet ya. Oke. Oke, yang keempat. Honor kecil tapi kes atau honor besar tapi tempo? Aku lebih suka tempo tapi besar. Tempo tapi besar. Oh, enggak suka yang besar-besar ya, Mbak. Honor ya. Oh gitu ya, Mbak. Gak masalah ya. Gak masalah ya. Tapi aku pernah lho ada... Tapi bukan studionya yang salah. Oke. Jadi orang yang membagikan honor itu. Yang membaginya salah. Membawa kabur. Oh. Aku dan teman-teman itu yang loju. Sama gak, saya pernah tuh mengalami. Iya. Itu dukanya berarti, Mbak. Iya, itu. Iya, iya. Tapi lupa ya. Kelewatan, maaf. Iya, itu dukanya ya. Barang teringat soalnya. Begitu ngomong honor, aku ingat. Emang kalau honor jadi mengingatkan segalanya ya, Mbak. Oke, tanyaan. Tapi norak. Pilih teman daber royal tapi norak. Atau teman daber pelit tapi dia baik. Royal itu sering ngajakin maka hati. Tapi norak. Tapi norak gak. Aku punya teman daber itu senang mentraktir tapi dia gak norak gimana dong. Itu bikin yang bagus temannya. Itu bagus enggak. Emang orang mau. Tapi memang itu yang aku dapat. Kalau yang norak tapi itu enggak. Enggak. Dia suruh milih. Mbak Indang mau memilih yang mana. Misalkan kayak gitu. Kedahannya kayak gitu. Kondisinya kayak gitu. Ada dua nih. Suka tortir tapi norak. Norak tapi suka tortir. Polit tapi baik. Polit tapi baik. Polit tapi baik. Pilih yang mana. Kayaknya royal deh tapi norak. Iya sih. Iya sih. Tapi ditrapir. Eh tapi aku kalau ditrapir itu makannya gak gitu loh. Gak banyak ya. Gak banyak ya. Gak dipikin. Gak dipikin. Gak dipikin. Gak dipikin. Gak dipikin. Anjir mbak. Banyak job tapi enggak ada waktu buat keluarga. Atau banyak waktu tapi enggak punya duit. Aku. Iya. Karena. Karena. Maaf ya. Sebenernya Mohon maaf. Karena. Ehm. Sempat menjadi single parent gitu ya lama. Jadi aku memilih. Banyak. Waktu buat keluarga. Gak banyak. Banyak job. Banyak job. Tapi enggak ada waktu buat keluarga. Bukan karena keluarga itu tidak penting. Tapi karena aku harus mencari biaya untuk anak-anak sekolah. Oke. Ini pertanyaan berapa ya? Anakku tiga. Tiga. Oke. Cowok semua ya? Cowok semua. Oh. Oke. Iya iya iya. Lanjut. Oke. Tengar dubbing. Biasanya Benang langsung pulang. Atau nongkrong dulu bareng teman-teman. Gila mana? Gila mana? Gila. 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 Hanya udah jam sembilan malam. Aku gak mungkin nongkrang. Oh ya. Tergantung waktu ya Pak. Tuhlusannya dingin kalau udah malam. Oh yeah. Yah. Oh dingin juga ya. Tapi aku punya ceritanya di Mba Indang. Dulu Mba Indang ingat nggak pernah. Mba Inang tuh naik ojek. Tapi helmnya nggak dicopo. Itu jalan-jalan oo��. Hisuirod. Gila. Ya Corona. Coba jantung Ilang. Adu laptop. Itu memalukan sebenarnya. Aduh. Tahunnya aku udah lupa, yang pasti udah 2 ribuan kesini Iya, 2 ribuan kesini Kok tau juga nih? Gau dong Jadi waktu itu, aku harus dubbing ke RCTI Supaya ngejar waktu, ke terminal itu aku naik gojek dari dekat rumah kan Sama abang yang udah langganan gitu Sampai di stasiun Depok, turun aku bayar Ini helm yang setengah gitu, itu masih aku pakai, aku nggak tahu Terus aku naik di bus itu, orang pada ngeliatin dong, aku gini Eh, gue cantik kali apa? Aku ngerasanya gitu Terus, pas begini dapet duduk, dapetnya di tengah-tengah gitu Terus, seperti biasa kalo perjalanan panjang, aku kan pasti tidur ya Tidur, iya Aku lebarah kepala gue begini Tuk! Anehnya aku Oh jadi, kok enak apa sih? Oh jadi orang ngeliat itu bukan karena aku cacat Aku cacat aku pakai helm Aku bertemu yang kalinya, aku dubbing ke RCTI bawa helm Helm orang-orang wajibah Elm orang wajibah Elm orang wajibah Abangnya dia lupa, sudah gitu Dari RCTI itu, aku dubbing kan ke tempat lain tuh Di studio Roxy itu kan Terus Terus Aku taruh kan di tas game blog itu ya Aku taruh lah gitu Terus ada temanku namanya Tukik nih Mak, aku nembang tidur ya Gitu di tasmu Katanya, iya Pasti aku tidur ini Uprocok Gitu-gitu Mak, apaan nih? Aku bawa helm soalnya tadi kelupaan ini Dia yang ketawa-ketawa terus Aku bilang, ya Allah Aku bilang, udah jadi kayak gitu deh Berikutnya Berikutnya Diam menunggu casting atau bergerak minta-minta casting? Aku diam menunggu casting Diam menunggu casting Oke, lanjut Kalo gak ada Mbak, ngacauin terus Kalo gak ada ya di rumah Mbak, selingkuh atau diselingkuhin? Gak mau dua-duanya Kalo disuruh milih? Kalo disuruh milih Selingkuh atau diselingkuhin? Ataunya aja Selingkuh gak enak, diselingkuhin apalagi Oh iya, sakit ya Mbak Oh sakitnya luar biasa Aduh, aduh, aduh Terakhir Mbak Dapet job karena casting atau dapet job karena deket sama PD? Kebanyakan sih karena casting ya Karena casting Bukan karena deket sama PD ya Aku deket sama-sama nyel-samen gak pernah ngajak Cukup 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 Maaf Mbak, ini kan pake ya Iya, gak pake apa yang bicara Tapi aku mengerti bahwa setiap film itu membutuhkan karakter suara yang berbeda-beda Jadi kalo misalnya aku gak dipanggil ya memang suaraku gak cocok Pertama film itu jadi kurang bagus kalo aku ikut Jadinya makanya aku gak diajak Ini positif sekali loh Iya, sama positif thinking Agus Nur jatuh Oh iya Oh iya Oh iya bener, bener, bener Oke, terakhir Mbak Tips menjadi dapet yang baik Menurut Mbak Endangnya apa-apa? Menjadi dapet yang baik ya Banyak mendengar dari teman-teman yang lebih senior dari kita Oke Kita bisa lebih dengan merendah itu kita bisa mendapatkan banyak ilmu Tapi kalo kita sombong, satu, temen gak demen sama kita, gak suka sama kita Kalo sombong misalnya merasa tinggi hati karena udah, oh dapet peran-peran yang kece nih gue gitu misalnya terus menjadi tinggi hati, otomatis juga orang jadi kurang suka ya itu Sebelumnya attitude ya Jadi sikap dan beri lagu kita itu akan langkah baiknya kita jaga Betul Karena itu bisa membawa kita kemana pun dan disukai oleh siapa Luar biasa Punya dapet favorit gak Mbak? Cowok dan cewek Siapa? Ya cowok? Kalo cowok itu tapi bukan daber ya? Lah ini siapa daber Mbak? Oh gitu ya Ini apa idola? Yang radio sih aku Idolanya siapa? Mas Fari Fadli Yang cowok Sama Mbak Busner bener Terus yang cewek? Yang perempuanya Mbak Eli Armamatis sama Mbak Yvonne Mbak Yvonne Oke Mbak Yvonne hampir kemarin Iya Mas Fari Iya Demikian tadi dalam lomar bincang-bincang kita dengan Mbak Endang Ayu Yang cukup inspiratif juga ya Dan Biar pelan tapi pasti ya cuy Betul Alun-alun aset lato Nah Tuh lah-tuh lah Tuh loh Dan jangan lupa Tetap pesan dari Mbak Endang Juga daber-daber yang lain Untuk daber yang baru adalah Actitude yang harus tetap dijaga Oke selalu stay tune di KMCI Channel Dan jangan lupa Why? Di like, di subscribe, di komen, share KMCI Channel Jangan sampai salah Oke Terus follow juga IG nya KMCI Studio Oke Betul banget Terima kasih banyak atas kejirannya Mbak Yvonne Ngayu atas waktu nya Mbak Yvonne Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yay